Pertanyaan pertama, apa hukumnya sholat tahajud dikerjakan secara berjemaah? Baik pemirsa share channel dimanapun anda semua berada, pertanyaan ini mengingatkan kepada penjelasan dari Prof. Dr. Wahba Az-Zuhaydi dalam kitabnya Al-Fikhul Islami wa'idillatuhu Beliau menjelaskan bahwa ada tujuh macam sholat sunat yang disunahkan untuk dikerjakan secara berjemaah Tujuh itu adalah yang pertama sholat idul fitri, lalu kemudian yang kedua adalah sholat idul adha Kemudian yang ketiga adalah sholat khusuf, gerhana bulan Yang keempat adalah sholat khusuf, sholat gerhana matahari Lalu kemudian yang kelima adalah sholat istisqa, sholat meminta hujan Lalu yang keenam adalah sholat tarawih Dan yang ketujuh adalah sholat uitir yang dikerjakan setelah sholat tarawih Inilah tujuh macam sholat sunah yang menurut keterangan dari Prof. Dr. Wahba Az-Zuhaydi Beliau menjelaskan bahwa tujuh jenis macam sholat inilah yang disunahkan untuk dikerjakan secara berjemaah Nah lalu kemudian apakah selain dari tujuh sholat ini tidak boleh dikerjakan berjemaah Atau boleh? Itu pertanyaannya Semisal sholat duha misalnya Atau sholat sunnah rawatib Atau sholat sunnah tahajud Yang kebetulan pertanyaannya pada hari ini atau pada kali ini adalah Hukum melaksanakan sholat tahajud secara berjemaah Nah penjelasan lebih gamblang nanti kita akan mendapatkan dari pernyataan para ulama Dalam hal ini khususnya dalam ulama mazhab syafi'i dan pada umumnya adalah jumhur ulama Kita lihat misalnya Imam An-Nawabi beliau berkomentar dalam kitab Al-Majmu' Di Syarhi Al-Muhazzab Beliau mengatakan Ada pun sholat sunnah selain yang tujuh yang tadi kita sebutkan Itu memang lebih utama dikerjakan sendirian Akan tetapi Kalau seandainya dia melaksanakannya secara berjemaah Itu jahs Itu boleh Nah kebolehan ini Ini Apa namanya Beralaskan bahwa memang benar Rasulullah SAW Lebih banyak mengerjakan Selain sholat tujuh ini sendirian Namun kita akan mendapati juga Beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat tahajud berjemaah Dan Rasulullah SAW juga di lain kesempatan misalnya pernah melaksanakan sholat berjemaah Di waktu duha Nah atas penjelasan inilah sehingga akhirnya Para ulama membolehkan khususnya jika sholat tahajud itu dikerjakan secara berjemaah Nah berjemaah yang dimaksud apakah berjemaah di rumah Atau berjemaah di lapangan Atau berjemaah di masjid Itu tentunya kebolehannya mutlak berjemaahnya dimana saja Nah kalau seandainya di rumah misalnya khawatir dengan gangguan kehusukan Maka tentunya berjemaah di masjid itu bisa menjadi pilihan Atau kalau seandainya ada momentum-momentum kebersamaan Dan salah satu yang di apa namanya Di inisiasi misalnya dalam momentum itu Untuk pelaksanaan ibadah sholat tahajud secara berjemaah Tentunya ini tidak bisa kita salahkan secara fikih Dan memang secara fikih itu hukumnya sah Walaupun ada sebagian kecil dari para ulama yang menilai bahwa Berjemaah yang dimaksud Jika seandainya ada unsur ria Ada unsur pamer Maka itu dihukumi sebagai makruh Sehingga dalam mazhab Hanafi Atau sebagian dari ulama-ulama mazhab Hanafi Dan sebagian dari para ulama dalam mazhab maliki khususnya Mereka menilai bahwa Apa namanya Tahajud berjemaah Jika dibarangi dengan unsur ria Unsur pamer Itu justru tidak bagus Atau mereka dalam bahasa fikihnya Mereka menilai itu semua hukumnya adalah makruh Nah hadirin Pemirsa search channel dimanapun ada semua berada Balik lagi ke pertanyaan awal Apakah boleh sholat tahajud dikerjakan secara berjemaah Maka jawabannya adalah Boleh Dan kebolehan itu terlebih Kalau seandainya memang terjaga di dalam hati ini Tidak ada unsur ria Di sana Walaupun memang para ulama Majoritas ulama memang menghendaki Atau lebih utama menilai Kalau sholat tahajud itu dikerjakan Sendiri-sendiri Karena memang Rasulullah SAW Lebih sering Melaksanakannya sendiri-sendiri Dan ada beberapa kali Dalam beberapa riwadi menyebutkan Bahwa Rasulullah SAW melaksanakan Sholat tahajud secara berjemaah Demikian mudah-mudahan bermanfaat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati